Intro Sebelumnya Angelina Jolie mengejutkan orang-orang di sebuah kedai kopi di kota Lyft pada hari Sabtu. Mengutip The Guardian, menurut Gubernur Maxim Kotsitsky, Angelina Jolie juga mengunjungi anak-anak yang menjalani perawatan untuk cedera yang diderita dalam serangan rudal di stasiun kereta api Kramastorch di awal April. Dia mengatakan Jolie juga mengunjungi sekolah asrama, berbicara dengan siswa, dan berfoto dengan mereka, serta dia berjanji akan datang kembali. Menurut Kotsitsky, Jolie juga bertemu dengan para pengungsi yang tiba di stasiun kereta api di pusat lift, serta dengan sukarelawan Ukraina yang memberikan bantuan dan konseling medis kepada para pendatang baru. Sosok Angelina Jolie pun langsung menjadi sorotan. Ia diketahui menjadi perwakilan dari utusan khusus PBB untuk pengungsi. Namun, Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi mengatakan Jolie melakukan perjalanan ke wilayah itu dalam kapasitas pribadinya dan UNHCR tidak terlibat dalam kunjungan tersebut. Sosok Angelina Jolie dikenal sebagai artis, pembuat film, dan humanitarian kebangsaan Amerika Serikat. Dia pernah meraih sebuah Oscar, dua Screen Actor Quill Awards, dan tiga Golden Globe Awards, dan telah dinopatkan sebagai salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Hollywood. Berbagai film telah dibintanginya, termasuk Lara Croft, Tomb Raider, Maleficent, Salt, Mr. & Mrs. Smith, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!